Selamat datang di podcast konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo, di episode kali ini kita akan mengulas tentang gerakan Cipco. Apakah itu gerakan Cipco? Gerakan Cipco adalah gerakan dengan cara memeluk pohon untuk menyelamatkan lingkungan dan hutan-hutan di India. Siapakah yang melakukan gerakan Cipco ini? Yang melakukannya adalah para perempuan di India. Di India, para perempuan melakukan gerakan Cipco agar hutan mereka tidak dibakar oleh pemerintah India dan oleh kolonial Inggris yang waktu itu menjajah India. Gerakan Cipco dilakukan para perempuan di India untuk melawan penebangan hutan yang makin tak terkendali. Sejumlah perempuan India kemudian memperjuangkan agar tanah mereka tak disrobot. Karena perjuangan ini adalah untuk alam dan untuk anak-anak mereka. Gerakan Cipco adalah gerakan Gandhi yang didasarkan pada prinsip-prinsip satyagraha tanpa kekerasan. Cipco berarti memeluk pohon yang dilakukan untuk mempertahankan lingkungan pedesaan dari perampasan orang-orang yang berkuasa. Gerakan ini terjadi di Garahwal Himalaya, sebuah wilayah dengan hutan yang sangat lebat, yang sejak lama menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, undang-undang diperkenalkan. Dikenal sebagai undang-undang hutan India di tahun 1878 dan 1927 untuk memungkinkan pemerintah mengelola sumber daya alam. Undang-undang ini memberikan hak kepada negara untuk secara eksklusif mengontrol penggunaan kawasan tertentu yang berdampak sangat negatif terhadap masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. Beberapa perempuan kemudian memperjuangkan gerakan Cipco ini. Yang pertama adalah Amrita Devi Bisnoy. Gerakan lingkungan di India yang diinisiasi para perempuan tercatat sudah dimulai sejak tahun 1730 Masehi. Salah satunya terjadi di desa Kejarli dekat Jodhpur di Rajasthan. Amrita Devi dan ketiga putrinya yang masih kecil mengorbankan nyawa mereka dalam upaya melindungi beberapa pohon kejri. Penebangan pohon kejri ini atas pemerintah Maharaja Abai Singh untuk membuka jalan bagi istana barunya. Hal ini menyebabkan perlawanan dari penduduk desa, di mana saat itu 363 orang tewas saat mencoba menyelamatkan pohon, termasuk Amrita Devi dan anak-anaknya. Amrita Devi waktu itu memprotes anak buah raja yang mencoba menebang pohon. Pihak kerajaan mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin pohon-pohon itu diampuni, dia harus memberi uang sebagai suap. Ia menolak membayar dan memberitahu mereka bahwa itu adalah tindakan yang memalukan dan menghina keyakinan agamanya. Amrita berkata bahwa dia lebih baik menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan pohon kejri. Dia mengorbankan jawanya untuk dipenggal kepalanya dalam perjuangan itu. Tindakan pengorbanan mereka menarik perhatian banyak orang dan akhirnya menyebabkan pihak kerajaan menghentikan penabangan pohon. Amrita Devi Bisnoy dan aksi-aksi heroiknya ini menjadi simbol perlawanan terhadap eksploitasi alam dan pelesarian lingkungan hidup di sana. Ia dihormati sebagai pahlawan lingkungan dan pionir dalam perlindungan alam. Pada tahun 1970-an, kenangan akan pengorbanan ini mengawali dimulainya gerakan Cipko. Tokoh kedua yaitu Gauradevi. Gauradevi adalah seorang aktivis perempuan lingkungan yang terkenal karena perannya dalam gerakan Cipko atau gerakan memeluk pohon. Gerakan ini muncul pada tahun 1973 di daerah Chamoli, Utarakan, India. Sebagai perlawanan terhadap penebangan pohon yang mengancam lingkungan dan mata pencarian masyarakat lokal. Gauradevi adalah seorang perempuan dari desa Reni Chamoli. Ketika itu pemerintah setempat memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan untuk menebangi pohon. Pada tanggal 26 Maret 1973, ketika para penebang pohon sampai di desa Reni, Gauradevi dan para perempuan desa segera ke hutan mendatangi para penebang pohon dan mereka memeluk pohon agar pohon-pohon itu tidak dibakar. Vandana Siva, aktivis perempuan India, berargumen bahwa dominasi terhadap perempuan dan degradasi lingkungan saling terkait dan keduanya berakar pada nilai-nilai patriarkis. Ia mengambil pengalaman pribadinya sebagai petani dan aktivis lingkungan di India untuk menunjukkan bagaimana perempuan secara tidak adil terkena dampak degradasi lingkungan dan bagaimana perempuan kemudian memimpin perjuangan untuk masa depan lingkungan mereka yang lebih berkelanjutan. Pemerintah kolonial di India juga menyebabkan penghancuran sistem pertanian tradisional dan memakai teknologi baru yang seringkali merugikan lingkungan. Akibatnya mereka kehilangan akses terhadap tanah dan air, mereka terpapar racun lingkungan dan mereka menanggung beban dampak perubahan iklim. Vandana Siva mengajak para perempuan mengembangkan praktek pertanian yang lebih sejalan dengan alam untuk melindungi pengetahuan dan praktek tradisional. Demikian sekelumi cerita tentang gerakan Cipco di India yang diinisiasi oleh para perempuan di India yang kemudian menjadi inisiator gerakan lingkungan di India. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Conde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.